Assalamualaikum wr. wb Selamat datang di youtube channel aku Q Kitchen Di video kali ini aku akan share Cara bikin Tom and Jerry Cheesecake Kayak gini Yang penasaran gimana cara bikinnya Tonton videonya sampai habis Sebelum menonton video ini Silahkan tekan tombol like, subscribe Serta aktifkan loncengnya Supaya gak ketinggalan video aku berikutnya Pertama kita cincang dulu 300 gram coklat putih Ini kalau aku setengahnya dulu Cincang kecil-kecil Supaya cepat nanti Mencairnya Dedikan air Lalu tim coklat putih Cara mencairkan coklat putih Itu kayak gini Dicairkan dulu sedikit coklat putihnya Sampai mencair Lalu matikan api Dan masukkan sisa coklat putih Yang akan kita cairkan Memang coklat putih itu agak berbeda ya Sama coklat yang dark Kalau coklat dark itu cepat banget mencairnya Kalau ini agak susah Lalu kita masukkan Pewarna kuning Sedikit demi sedikit dulu aja Sampai dapat warna kuning yang diinginkan Kalau aku totalnya 300 gram coklat putih itu Kurang lebih 20 tetes ya Kalau sudah mencair kita angkat Dan kita siap-siap masukkan ke dalam cetakan Masukkan ke dalam cetakan Aku pakai cetakan silikon yang berbentuk keju Aku belinya di Shopee Nanti linknya aku tulis di description box Ini masukinnya pakai sendok Terus diratain aja Pokoknya bawahnya sama pinggirannya itu Harus tertutupi sama si coklatnya ya Bikin ini tuh emang cukup Belepotan ya teman-teman Jadi gak bisa rapi Mohon maaf Kalau teman-teman mungkin Pasti bisa lebih rapi dari ini Oke ini semua udah jadi Ini aku simpan di freezer Kurang lebih 20 menit Sekarang kita bikin cream kejunya Ini aku ada cream cheese Sebanyak 200 gram Lalu masukkan susu kental manis 2 senok makan Dan kita mixer sampai lembut Dan aku ada whipped cream Sebanyak 100 ml Lalu di mixer juga Sampai sedikit takut Kayak gini Lalu kita gabungkan Antara si cream cheese Sama si whipped creamnya Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Menggunakan spatula Selanjutnya untuk memadatkan cream cheese Aku pakai 1 sendok makan Agar-agar plain Ditambah dengan 4 sendok makan Air Diaduk Lalu langsung dimasukkan Ke dalam adonan cream cheese Dan diaduk-aduk Setelah 20 menit Cetakannya kita keluarkan dari freezer Dan kita masukkan adonan cream cheese Tapi jangan sampai penuh ya Karena nanti atasnya itu Mau kita tutup dengan biskuit Untuk biskuitnya Aku pakai oreo bubuk Yang dicampur 2 sendok makan mentega cair Lalu dimasukkan Diratakan Jadi lapisan terakhir Untuk menutupi cream cheese Lakukan sampai habis ya Kalau sudah selesai semua Simpan kembali ke dalam freezer Selama 2 jam Oke ini sudah 2 jam Kita keluarkan dari cetakan Meluarnya itu harus hati-hati banget ya Teman-teman Karena ini aku juga banyak Yang ngelupas-ngelupas gitu Si coklatnya Aduh hati-hati Pelan-pelan Meluarnya Maaf ya Ini aku belepotan Ternyata Bikin Tom and Jerry cheesecake Kayak gini Itu gampang-gampang Susah Nah ini udah jadi Tom and Jerry cheesecake Warnanya cantik Bentuknya juga lucu Rasanya juga enak Oke teman-teman Sekian dulu aja video dari aku Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini